Intro Paus datang ke Indonesia tahun 1989 ya 34 tahun kemudian atau 35 tahun kemudian? Ya, kira-kira segitulah Dan tahun 1989 itu Bang Daun ngapain? Saya meliput kedatangan Paus Yohanes Wow, sudah jadi jurnalis ya? Saya masih merah putih celana pendek Bang Terlalu jauh kita ya Ya, saya meliput Paus ketika itu Yohanes Paulus kedua Meliput di Jakarta, di GBK ketika misalnya Kemudian ke Maumere, lalu kemudian ke Timur-Timur Timur-Timur ya, bisa juga kan di sana kan? Misa, dan kejadian demo itu, demo di Timur-Timur Karena waktu itu kan ada cerita Paus datang ke situ Dia akan cium tanah, itu berarti dia menginginkan Timur-Timur itu pisah Jadi negara sendiri Dan demo itu ada di depan mata saya Orang bawa bendera untuk kemerdekaan Timur-Timur Ada di depan mata Abang, tapi tidak ada di depan mata penonton televisi Di televisi juga sudah ada Cuman TV-nya terbatas Beda, ya Oke Saya sebenarnya terlibat Bang, waktu itu Tapi tidak di lokasi yang Abang bilang Dalam rangka kunjungan Paus, ada beberapa kuskupan di Indonesia Menyelenggarakan kegiatan Dan saya waktu itu masih SD Benar ini Bang? Di mana itu? Di Makassar Jadi uskup Agung Jakarta itu datang ke beberapa kuskupan Nah saya terlibat main musik Bang, kolintang Dalam rangka menyebut kunjungan Artinya di masa lalu kita sudah terkoneksi Bang Walaupun beda angkatan Saya tidak mau mengatakan beda usia Karena di sini usia semua sama Pengalaman gitu Pengalaman yang beda Dan itu yang susah Nah karena itu susah Kita juga Karena tidak dapat kesempatan ketemu langsung sama tamu istimewa kita Paus Franciscus Makanya kita hadirkan orang yang bisa ketemu Bisa ketemu dan bisa memberi makna Yang mungkin kita akan dengarkan Dan penonton bisa dengar Sesuatu yang spesial Sesuatu yang baru Dan seterusnya Dan tamu kita kali ini Bukan kaleng-kaleng Tamu istimewa Seseorang yang selalu di hati saya Oh iya bukan cuma di hati abang Oh iya Sebuah penonton kita Dia adalah cendikiwan muslim Profesor Komarudin Hidayat Apa kabar Prof? Alhamdulillah Makasih Terus Terima kasih Prof Jadi Prof Oleh-oleh ketemu Paus Sejak sebelum Paus datang Saya berapa kali Bicara di TV dan juga media Pertama begini Sebagai warga negara Dan sebagai seorang muslim Saya merasa terhormat Bahwa kita Dikunjungi oleh Paus Yang usianya sekarang 87 tahun Luar biasa Yang datang dengan pesawat komersial Bukan jet pribadi Ada sesuatu maksud apa? Mesti bisa ya Kaya sekali Kemudian juga Pai kendaraan yang sederhana Kijang Innova Kijang Innova Jadi bagi saya Betul-betul Representasi Menunjukkan Karakter Paus Yang begitu Sederhana Sudah lanjut usia Tapi mau datang ke sini Maka sekali lagi Saya sebuah harga negara Dan matberagama Sangat Tersentuh Terhormat Dan pantas Menghargai Memberikan Satu apa Yang welcoming Yang hangat Dan ini juga Saya rasakan Saya lihat sendiri Bagaimana Tokoh-tokoh agama Lintas agama Tadi datang Di Masjid Istiqlal Yang Semua itu Menampakkan Aura kegembiraan Ceria Mungkin juga Ibarat Tadinya itu Ibarat Cuaca itu Kering Atau panas Karena politik Jadi situasi Kebatiran politik Itu terbalak Enggak Ada hujan turun Seperti kuasa Kuasa Jadi menyejukkan Jadi sejuk Suasananya Dama Kita tidak ngomong Soal koalisi Pilkada Itu seakan-akan lupa Suasanya itu Sebagaimana Moto ya Persaudaraan Kedamian Cinta Dan itu Muncul Dari aura Paus yang otentik Bukan dibuat-buat Ya original ya Tapi kan prof Dalam jarak dekat Dengan paus Kita yang nonton Di televisi aja Jarak jauh gitu kan Merasakan aura itu Tapi First impression prof Ketika menatap Sosok seorang Paus Franciscus itu Apa? Ya pertama Sebagai seorang yang tua Masih mau datang ke sini Itu kan Ada satu panggilan Dorongan batin Yang kuat sekali Kalau tidak Mengapa datang ke sini? Dan yang kedua Dalam konteks Eropa Amerika Indonesia itu kan Muslim country The largest Muslim country Sebuah negara Mayarus berduduk Muslim Dan itu didatangi Ini apa maknanya? Maknanya satu Memberikan penghargaan Kepada Indonesia Tapi sekaligus Bagi saya Indonesia itu Menjadi sebuah model Sebuah masyarakat Yang religius Yang damai Walaupun Ribut itu Kedihirup-bikuk aja Di media sosial Tapi kalau kita Ke masyarakat Hubungan antara agama Itu Bahaya Dan paus Dan paus ke sini Ini ibarat panggung Ini jadi amplifier Paus itu Untuk menyuarakan Pada dunia Hey Lihat Indonesia Kita perlu belajar Pada Indonesia Dan saya yakin Misa Yang diadiri Umat katolik Di Jakarta Bahkan datang Di berbagai penjuru Tanah air Itu pasti Sangat mengesankan Bagi paus Bagi wartan asing Bahwa Indonesia Itu memang religius Yang ketika suasana batin Di Eropa Di Amerika Semakin sekuler Indonesia itu religius Kalau kita lihat Kedatangan paus ini Ini sebetulnya Dia memperlihatkan Bahwa Kesenderhanan itu Adalah juga kemewahan Jadi itu ada paradoks Orang memperlihatkan Sebuah kemewahan Dari kesenderhanan Dia sengaja menunjukkan itu Bukan Memang sudah original Hasilnya memang begitu kan Beliau itu adalah pop Yang datang dari daerah kumu Miskim Kemudian pernah ada Dari bawah pemerintah notoriter Totaliter Yang kemudian Membuat banyak orang Banyak terbunuh Lalu kemudian Dia yang menolong Lalu kemudian Juga yang paling menarik itu adalah Seperti kata Prof. Komar barusan Indonesia itu jadi contoh Laboratorium tentang Kebinekaan Makanya beberapa kali kan Pindato di istana Lalu kemudian di masjid di sikla Kebanggaan pada Semboyan kita Bineka tunggal ikat Pluribus inkunum Kalau dibilang Bineka tunggal ikat Berbeda Tapi satu Jadi hal-hal seperti itu Itu untuk Orang di Eropa Atau untuk orang Katolik Seperti dia Itu dilihat sebagai Sesuatu yang luar biasa Indonesia ini Sabang Maroke Begitu luas Sabang Maroke itu Jaraknya Satu negara Padahal Bukan negara Kontinental Bukan daratan Pulau-pulau Etnisnya beragam Bahasa beragam Beragam Kok jadi satu Makanya kemarin Waktu pidato di istana Dia mengatakan Laut yang menyatukan Ini keajaiban Bahkan orang luar itu Ini keajaiban Sejarah ini Kita kadang Tidak merasakan Kita yang hidup di Negeri ajaib kok Malah tidak merasakan Nah setelah kita keluar Atau orang luar Baru bisa melihat Luar biasa Indonesia Jadi Prof Kita harus butuh Paus datang ke sini Untuk bisa melihat itu Dari kacamata paus Baru kita bisa melihat Kita perlu jelaskan ya Pertanyaannya kan gini Begitu plural Apa yang menyatukan Itu pertanyaan yang menarik Selalu Yang menyatukan kita Bukan kesamaan daratan Bukan Di Eropa satu daratan Banyak negara Di Arab banyak daratan Di Afrika satu daratan Banyak negara Kita bukan kesamaan daratan Bukan kesamaan agama Banyak agama di satu Bukan kesamaan etnis Kalau yang tojolah etnis Bahasa Jawa dong Tapi bahasa Melayu Tapi ada dua Memori kolektif Masa lalu Kita itu hidup Tersiksa Di bawah penjajah Sehingga terdorong Ayo kita hidup Merdeka Sejahtera Dengan harga diri Punya rumah Bangsa yang satu Namanya bangsa Indonesia Rumah bangsa Dan ini satu agenda Amanat cita-cita Dari pahlawan Pendiri Bangsa ini Ayo kita jaga Kita bangun Kita dirikan rumah bangsa Rumah negara Untuk melindungi Memajukan Mesejahterakan rakyat Makanya dalam bidato kemarin Keberagaman itu Dipuji sebagai Mosaik Yang artistik Itu Kemarin di istana Kira-kira begitu Salah satu terjemahan Itu mosaik yang sangat indah Dan mosaik yang artistik Itulah Indonesia Untuk orang Saya sebagai warga negara Indonesia So proud to be Indonesian Ketika mendengar hal-hal seperti ini Cuma kadang bang ya Yang namanya Mosaik Atau Kekayaan Keindahan Itu di satu sisi itu berkat Tapi ini juga bisa jadi kutukan Sama Tergantung bagaimana Orang-orang yang ada di Mosaik ini Di negeri yang ajaib Kata Prof tadi itu Mampu mengelolanya Makanya ketika Pak Sudatang Ini mestinya menyentuh kita semua Bukan menyentuh bang Tertampar saya Oh gitu Saya kadang begini Masih sibuk dengan simbol-simbol Prof Saya kalau turun di lobby hotel Kalau naik grep Tidak dibukain pintu Kalau naik mobil jenis tertentu Baru dilain dengan baik Itu tidak hanya dalam sosok Paus Franciscus Ya kan Pesannya apa sih Prof Sebenarnya datang jauh-jauh Ribuan kilometer ke Nusantara Hanya untuk Nggak mungkin Saya bicara kesederhanaan Ya Satu bahwa Pemimpin yang sederhana Itu bukan mitos Nyatanya ada Kedua Masa lalu Kita Dulu juga banyak loh Figur-figur yang seperti Paus itu Jadi Kalau toh sekarang Masa lalu ini berapa tahun ukurannya Ya pendiri bangsa Oh Saya pikir 10 tahun 15 tahun Kedeketan ya Para pendiri republik ini kan orangnya sederhana sekali Artinya Kalau toh sekarang terjadi seperti itu Dia tidak paham sejarah Tidak memahami amanat kemerdekaan Atau sebuah deviasi Atau memang Apa ya Ternyata politisi kita Sekarang ini Jangan-jangan sebagian ya Kualitasnya kaleng-kaleng Dibanding generasi awal Prof Saya ingin meneruskan sebetulnya pertanyaan itu Ketika Prof mengamati Jangan-jangan politisi kita itu banyak yang kaleng-kalen Kaleng-kalen Tadi Dibilang awalnya adalah bahwa Pemimpin sederhana itu bukan mitos Lalu kemudian Lesson selanjutnya adalah Ya kita berkaca Pada diri kita sendiri gitu Memang Prof melihat faktanya Entah pemimpin politik Entah pemimpin negara Entah pemimpin daerah Seperti apa gitu Ya Ada satu Lulucata tahapan Yang perlu kita sadari ya Dulu kita itu hidup Pada tahapan society Sebelum ada negara Yang ada kan Raja-raja kecil Sultan-sultan society Ya gitu Begitu lahir negara Perlu diingat Satu Negara itu Anak kandung masyarakat Jangan sampai jadi Malin kundang Kedua Negara itu Punya legalitas Memuasai seluruh aset Berat membentuk Undang-undang Lembaga Sekian banyak BPK KPK Polisi Tentara gitu Tapi yang menjadi masalah apa Ketika negara Berat mengumpulkan aset Ini Dan negara membentuk Pemerintah Pemerintah itu Satu Perpanjangan tangan rakyat Dan pelaksanaan negara Maka kemudian ada Demokrasi ada pemilihan Pemilihan ini kan Sejujurnya mempertemukan Mandat negara Dan asmis rakyat Menjadi persoalan ketika Pemilihan itu Entah itu DPR Atau Partai legislatif Itu ada predator Yaitu oligarki Jadi Parpol itu Betulkah wakil rakyat Atau dia instrumen oligarki Itu pertanyaannya Kalau ada oligark Yang ingin Nguasai parpol Emang gratisan Dia itu filantropis Atau dia punya kalkulasi Prof Kok Baru ketemu paus Makin galak sih Baru sekten pertama Karena ini mengingatkan kita Bahwa Paus itu Gak punya apa-apa Artinya Anda tertampar Betul-betul diwakafkan Untuk rakyat Maksudnya Pemimpin kita Harus begitu Jadi bukan cuma saya Yang tertampar Kita semua tertampar Tapi apakah Kenapa kemudian ini Dapatkan konteks Karena kita lihat Realitas yang disajikan Melalui paus Dan realitas yang ada Di masyarakat Di depan mata kita Yang berbeda Karena gini Pesan bos itu kan Kasih sayang Perdamaian Cinta kasih Pertanyaannya Emang kita krisis Itu enggak Dalam masyarakat Dalam masyarakat Yang membuat Narasi langit Elu Zahebo Itu kan Para pemburu-pemburu Kekuasaan Tapi Kita kembali ke Prof. Komar Kita mendengar Beberapa pidato Terutama Kemudian di istana Lalu kemudian Di stiklal Lalu kemudian Di katedral Tadi malam Pop itu Mengingatkan Soal keberdekaan Ini satu Kedua Pop itu Juga mengingatkan Kekerasan Atas nama agama Prof Bagaimana memang Prof melihat Situasi seperti ini Di tempat kita Ya Pertama Kita kembali pada Istilah kebindekaan dulu ya Bahwa Kebindekaan itu Memang desain Tuhan Beragam etnis Bahasa Budaya Agama Kita tidak mungkin Menyatukan Tapi Paus mengajak Hendaknya kita Jangan berhenti Melihat Kebindekaan Di kulit luarnya saja Itu rumah kita Kita terlahir itu kan Sudah Oh ini Jawa Ini Indonesia Tapi tidaknya kita Crossover Kita harus keluar dari situ Menyelam ke bawah Kata Paus Menyelam ke dalam Pada hakikat Kemanusiaan kita Pada hakikat Keberagaman kita Dia mengatakan Kalau orang Menyelam ke bawah Atau mungkin Transend Istilahnya bisa menyelam Bisa transend Terserah Maka kita akan Menemukan Frekvensi yang sama Yaitu apa Kita ini sama-sama Seeker of God Seeker of the truth Perziarah Perziarah Semua ingin Mendekati Tuhan Mencari kebenaran Dan kita Sama-sama Punya nilai Solidasi kemanusiaan Itu yang Dekankan Tujuan kita sama Jadi Kalau tidak Beneka kan Tidak asyik hidup ini Tapi janganlah Kebenekaan itu Memenjarakan kita Apa bedanya Rumah dan penjara Kalau rumah itu Mengurung Jadi kebenekan Jadi kurungan Jangan Tapi jadi tempat Istilahat rumah Kapan kita keluar Menyelam Itu pesan dari Bau Dan ini Masa penting sekali Ketika orang itu Sekarang sulit Melakukan inner journey Orang kebanyakan Outer journey Melihat Mendengar Penyelam Berburu Macam-macam Padahal Kebenaran Tidak Melihat Dalam Itu Kita rasakan Kita jumpai Dalam Kedirian kita yang dalam Itulah mengapa Agama mengajarkan Meditasi Doa Ibadah Ritual Itu sejujurnya Kan sebuah inner journey Berarti Yang paling menarik Tadi itu Pidato di Istiqlal Itu Itu adalah Metafora Berjalan bersama Di lorong Yang menghubungkan Katedral Dan Masjid Istiqlal Itu diandaikan Bahwa kita itu Sama-sama sebagai saudara Di kiri kita Orang lain Di kanan kita Orang lain Tapi kita ini adalah Sesama manusia Yang menuju titik terang Di ujung lorong sana Sama-sama di lorong Kita mencari terang Sama-sama di lorong Dan kita berjalan bersama-sama Untuk menemukan terang Di ujung lorong sana Kenapa harus ikut-ikutan Orang kita di jalan Atau Prof kan yang lebih dengar Tadi soal Metafora lorong itu Kebetulan aja Kan ada katedral dan masjid Ya Tapi Sungguhnya Itu Karikatural simbolik aja I see Andai kan disitu Ada sinagog Ada tempel yang lain Maka Lorong itu Tidaknya terhubung Terseluruh Terkoneksi Karena disitu ada dua Ya dua gambarannya Tapi intinya apa Bahwa kita itu Ketika hidup ini Kan kita bersama Berjalan Di lorong Lorong waktu Kita berada di sepi Istilah lorong waktu ya Iya Tapi sejujurnya Kita akan menuju Pada satu titik Kebenaran Titik Tuhan Asal usul kita itu Dari Tuhan Kembali pada Tuhan Saya mau Otokritik juga nih Prof Bang Don Bangsa kita kan Dianggap bangsa yang Religius Beragama Maksudnya semua orang Punya agama gitu Baik di atas KTP Ataupun dalam perilaku sehari-hari Tapi kita lebih sibuk Pada simbol-simbol Prof Kita lebih sibuk Pada bagaimana kita Menggunakan tasbih Rosario Atau simbol-simbol keagamaan Tetapi Dalam soal iman Sebenarnya Kita dititik Menurut saya Prof ya Nadir Prof Tetangga kita kelaparan Kita cuek Ya kan Negara kita Ya bahasa saya Hyperbola lah Demokrasi terancam Misalnya Ya kan Begini Kita perlu simbol Semua agama itu Penuh dengan simbol Betul Sebab tanpa simbol-simbol Nanti kita juga sulit Untuk mendekati Tuhan Dan menyatukan Tapi jangan berhenti pada simbol Jangan melakukan sakralisasi Pada simbol Problem kita kan berhenti pada simbol Tengkar simbol Tapi bagaimana kita Kedalam Bertengkar karena simbol Dalam bahasa Inggris Simbol and something symbolize Name and the name Jadi Benda dibalik simbol Konten dibalik simbol Yang kita tuju Itulah yang dimaksud Dengan lorong tadi Kalau kita kedalam Dari luar simbol-simbol Kita akan bertemu pada Dimensi manusiaan Maka Paul selanjutkan Apa Ada Keperhatinan bersama Yaitu apa Terjadinya Dehumanisasi Dan kerusakan lingkungan Jadi semua umat beragama Kalau saja menyelam Maka dia akan bertemu Pada lorong baru Apa lorong itu Sebuah lorong Yang membuat kita Perehatin Untuk melihat kenyataan Ini terjadi Dehumanisasi Mari Apa sikap kita Umat beragama Sekarang pertanyaan Kembali lagi Soal kekerasan Atas nama Atau memanipulasi agama Kenapa bisa Terjadi seperti ini Kekerasan itu Terkaitan dengan Dehumanisasi Orang tidak bisa Menghargai Martabat Kemunasian orang lain Juga kualitas dirinya sendiri Jadi Dehumanisasi itu Penurunan kualitas Sifat-sifat mulia Pada diri kita Dan ujungnya Kekerasan Kekerasan alam Kekerasan sosial Kekerasan lingkungan Nah disinilah Bahwa Ketika agama Kemudian terjadi Instrumen Bagi Orang-orang yang Berburu Kedudukan Jabatan Self-glory Yang mengundangkan agama Maka yang terjadi Dehumanisasi Dan sekaligus Merusak martabat Agama itu sendiri Dan itu yang Kadang-kadang kita lihat Di permukaan kita Salah siapa Prof? Banyak yang salah siapa itu Elin Politisi Banyak aktor yang terlibat Toko agama Toko agama Berani menjelaskan Harus sering menjelaskan Kemudian Aktor-aktor Parpol-parpol Ini juga Harus dia Bertanggung jawab Lalu negara sendiri Yang bertanggung jawab Mencerdaskan Mengayomi Melindungi warganya Juga harus melakukan literasi Karena politisi Bang Don yang paling sering Menggunakan simbol-simbol agama Pertanyaan memang Karena ada Bahasa mudanya adalah Bahwa Ada politisasi agama Yang kemudian Menimbulkan kekerasan Satu Yang kemudian menimbulkan Perbedaan yang justru Mestinya bisa didekatkan Tapi makin jauh Kan ini kan Karena manipulasi politik Gitu Gini Tapi jangan kemudian Kita antipolitik Betul Setuju Sebab Kalau tidak ada politik Itu repot Siapa yang akan ngatur ini Itu betul Kalau dalam Aristoteles ya Politic The highest art and knowledge Tapi dalam perjalanannya Kemudian malam degradasi Sebagaimana kemarin Itu saya baca Melihat Youtube Karena kecewa dengan demokrasi Anti demokrasi Mari kita tegakkan halifah Kan gitu Jangan loncat begitu Instrumen apa Bagian apa Yang rusak demokrasi Itu yang diperbaiki Misalnya Penegakan hukum lemah KPK gak jalan Misalnya Jangan demokrasi Jadi politik rumahnya Politik itu adalah Cara yang paling mulia Untuk berunding Karena Indonesia ini Tanpa demokrasi Sistem apa yang paling Tocok Gak mungkin Hanya demokrasi Yang cocok untuk Indonesia ini Tapi mari Ketika demokrasi itu Dirusak Atau rusak Kita perbaiki Demokrasinya Saya kira suara umum Mengatakan Kalau kita lihat Keterungan demokrasi rusak Memang selalu Harus ada Civil society Yang membuat itu Kembali ke Jalan yang seharusnya Yang repot itu adalah Gini Yang merusak demokrasi Hanya orang yang powerful Ketuasaan maksudnya Saya pikir yang merusak demokrasi Ketuasaan dan uang Enggak Kata Prof kan Yang powerful Saya pikir yang bisa Merusak demokrasi itu Orang yang punya paman Ya Dia punya paman Paman di Kapol Banyak paman Banyak paman Tapi pamannya Banyak paman Apa itu tulisan Mahfud MD kan Jerman yang negara Yang sudah maju Educated Mereka banyak filosof Kadang tertipu Rakyatnya Memilih Hitler Dengan cara demokrasi Tapi dia jadi Pungguluk demokrasi Iya Nah Jangan-jangan Beli-beli Edone Itu jaman-jaman Banyak contoh Yang Kita sudah sadar Lebih awal Dan itu kemudian Mudah-mudahan Kesadaran ini Membuat Siapapun yang merusak Demokrasi Dia harus pikirkan Tahu diri Kan kita kemarin Kalau orang itu Enggak tahu diri Harus tahu diri Haruskan tahu diri Tugas kita Mengingatkan terus Prof Bahkan sebenarnya Kalau mau jujur ya Bang Don Prof Negara banyak melakukan Kekerasan loh Kepada masyarakat Kalau lebih spesifik Ini dalam konteks Pope ya Dalam umat beragama Gini Keras dalam arti Tegas itu harus Iya Tapi harus ada Basis yang benar Dari segi hukum Dan etika Sebab ada orang-orang Yang memang harus Dikerasi dan tegasi Iya Jadi pasalah adalah Ketika kekerasan Dialamatkan Membiarkan Pada orang yang Salah sasaran Atau membiarkan Sehingga hukum lemah Ini menjadi problem Kalau itu setuju Prof Tapi kan Setiap warga negara Punya hak Untuk menjalankan Agamanya masing-masing kan Prof ingat gak lagunya Panburst Gereja Tua Eh sekarang gini Di Indonesia Ajaran agama Yang mana sih Yang gak boleh dilaksanakan Negara ini Sangat akomodatif Mana yang dilarang Itu setuju Prof Sebetulnya Apa yang kita lihat Di dalam faktanya Sebetulnya kan Penyimpangan ini Dilakukan oleh Minoritas vokal Sebetulnya Bukan orang yang Mainstream Kalau kita lihat Agama Apa namanya Kelompok-kelompok mainstream Itu tadi Sebetulnya Everything is fine Baik-baik saja Di level Grassroot Everything is fine Sampai di level Atas pun Sebetulnya Majority Itu bukanlah Orang yang melakukan Kekerasan Atau memantik Kekerasan Berdasarkan agama Kan gitu Kira-kira Saya betul-betul Ingin tanya Pandangan Prof Tentang Ya kelompok seperti ini Betulkah Minoritas saja Sebetulnya Gini Kalau Negara ini Melaksanakan Amanatnya Dengan benar Sungguhnya Semua aspirasi itu Akan tersalurkan Betul Agama Menganjurkan Hidup bersih Betul Kalau KPK Konsekuen Laksanakan Itu Ajaran agama Agama Menganjurkan Sehat Kalau rumah sakit Menteri Kesehatan Perform baik Itu Ajaran agama Agama Menganjurkan Pinter Kalau pendidikan Bagus Itu Ajaran agama Jadi Persoalannya Itu Gini Ada Perintah Agama Yang Tidak Mungkin Dilaksanakan Secara Individu Oleh Masyarakat Sebagian Harus Di Antara Negara Tidak Perlu Menggunakan Bahasa Agama Tidak Perlu Yang penting Substansi Fungsinya Misalnya Gini MOI Itu Anti Korupsi Emang MOI Bisa Beratas Korupsi Ilmunya Ada Legalitasnya Enggak Punya Itu Mandat KPK Korisi Caksa Tanpa Harus Nyebut Ayat Oke Kita Rehat Dulu Lagi Tapi Tadi Saya Sempat Lempar Prof Masih Ingat Lagunya Pembers Gereja Tua Masih Ingat Mau Dinyanyikan Enggak Maksud Saya Kenapa Judulnya Gereja Tua Saya Takut Kamu Akan Gementar Karena Dengar Suara Saya Bang Judulnya Gereja Tua Bergabung Dengan Prof Komar Itu Akan Lebih Tidak Lagi Tapi Saya Tidak Mau Getaran Soal Itu Saya Cuma Mau Mengingatkan Judulnya Gereja Tua Kenapa Gereja Tua Karena Sampai Sekarang Tidak Ada Izin Gereja Baru Prof Makanya Gereja Tua Terus Nanti Dulu Presentasi Bangunan Gereja Di Indonesia Lebih tinggi Ibanding Presentasi Masjid Oke Itu Kita Jawab Di Segmen Berikut Sambil Kita Ngopi Dan Terima kasih Pemirsa Masih bersama kami Dalam Don Cash Bersama saya Donnie the Geyser Dan saya Don Bosco Selamun Oke Kita lanjut Gobrol dengan Prof Komarudin Hidayat Dan Kita sudah Sampai Di Tadi kan Prof Sampai pertama Sudah keras Memang Mau keras lagi Keras untuk Bersama Saya Selalu suka Dengar Diksinya Prof Komar Jadi Artinya Orang Tidak perlu Kalau menunjukkan Dia keras itu Teriak-teriak Tapi Mengubah diksi Nah ini yang hebat Dari Prof Komar Tadi saya sempat sindir Prof Kalau kita bicara Tentang Demokrasi Paus Bulan Juli Sudah-sudah Sempat Menyindir Atau statement Soal demokrasi Di beberapa negara Ini ada masalah Kira-kira Beliau datang ke sini Itu juga Misi itu Tercermin gak Oh iya Indonesia ini Dengan segala Kekurangannya Adalah negara Yang Apa ya Komitif pada Demokrasi Sebab tidak mungkin Sistem yang lain Yang cocok Kecuali demokrasi Ini harus kita terima dulu Jadi yang kita kritik Bukan Sistem demokrasinya Tapi Pelaksanaan demokrasi Ini yang Orang-orang yang Ada role model Karena yang mestinya Jadi role model Dosen politik demokrasi Kalau terlihat Merusak demokrasi Itu benar gak Kesulitan mengajar Atau ajarkan saja Bahwa yang kita lihat itu salah Ada buktinya Atau yang kita tangkap Itu sebuah kritik Kekecewaan Pada praktek demokrasi Itu kampus Dimana saja Siapa yang dituju Itu bisa siapa saja Karena banyak orang-orang kampus Teman-teman saya Setelah Pindah ke sana Kok berubah ya Dia justru Teroccupied Untuk kemudian Tidak bisa keluar Dari sistem yang situ Orang bertanya Ini aslinya Atau yang berubah kelamin Prof Tadi kan Di deklarasi istiqlal itu Kan ada dua hal Yang mungkin Nanti bisa dijabarkan Dalam Poin yang lebih detail Itu soal Problem Problem Dehumanisasi Dan problem Degradasi Atau kerusakan lingkungan Kalau Prof Lihat Sebetulnya Ini proses Dehumanisasi Dan Degradasi lingkungan Kerusakan lingkungan Ini Apa sebetulnya faktor Oke Sekarang kita lihat Hari ini Yang dekat ya Lingkungan kita rusak Betul Siapa yang rusak Mengapa Dia bisa Semenang-menang rusak Dua Kemungkinan Satu Tidak ada kontrol yang kuat Siapa yang Ngontrol itu Ya intelektual Yang partai politik Yang ngontrol Tapi mereka Nggak ngontrol Jangan-jangan Mereka bagian Dari bisnis Kerusakan lingkungan Kalau itu yang terjadi Maka Kerusakan lingkungan Itu Akibat dari Tidak Fungsinya Demokrasi Atau Demokrasi Diisi Sistemnya Oleh orang-orang Yang tidak Capable Orang-orang Yang secara Human Nilai-nilainya Itu tidak Munisarat Sehingga Dehumanisasi Itu dimulai Dari dirinya Dehumanisasi Kemudian berdampak Pada sistemnya Dimana dia duduk Yang berakit Pada lingkungannya Jadi tiga-tiganya Itu berkait-kaitan Mana sebab Mana akibat Ini sekarang berkait-kaitan Memaksakan seseorang Yang tidak kompeten Masuk dalam sistem Itu memperparah Sebetulnya Sebetulnya gini Paus ini adalah Seorang yang Betul-betul Konsen pada lingkungan Dia mengeluarkan Encyclic Encyclic itu Semacam ajaran Soal Paus Itu tentang Atau Itu betul-betul Membuat Semacam Pengajaran Tentang menghargai lingkungan Saya tidak tahu Apakah ada hubungannya Tadi Sampai kemudian Pup itu bicara Kita dengar Indonesia ini Menjadi negara Dengan penghasil Emas terbesar Kira-kira gitu ya Di dunia Tetapi Bagaimana Urusan-urusan Persaudaraan Kebersamaan Dan lingkungan Itu juga harus dipikir Jangan lupa Untung menghasilkan Emas itu kan Harus ditambang dulu kan Dampaknya kan Saya kira bukan Soal kritik tampang Emasnya Tapi soal Bagaimana lingkungan Itu di Perhatikan Di gradasinya Ada lingkungan Alam Lingkungan Sosial Ada lingkungan Alam Lingkungan Lingkungan Alam Alam itu rusak Lingkungan Sosial Di humanisasi Betul Jadi Sekelompok Orang Yang di atas Saja yang menikmati Itu Tapi yang bawah Tidak Lingkungan Sosialnya rusak Lingkungan Alamnya rusak Dan pelaku-pelakunya Mungkin yang berada Di piramida Di atas Dan itu Imat saya Yang saya tangkap Kalau dianggap Kritik Atau nasihat Atau pesan Kesini pesannya Dan Paus mengatakan Pemimpin harus terlibat kan Artinya Harus terlibat Memperbaiki Atau karena banyak Pemimpin-pemimpin Yang terlibat Dalam kerusakan itu Jangan lupa Partai Pemerintah Negara Itu anak kandung rakyat Coba ulang Partai Pemerintah Negara Itu anak kandung rakyat Berarti wajar dong Kalau anak kandung saya Terlibat dalam Jangan jadi maling kundang Jangan jadi maling kundang Saya punya analog Yang kurang enak Maaf ada ibu-ibu ya Dulu di Indonesia Itu kan banyak Sultan-sultan Kemudian Ayo kita ingin Mendirikan rumah tangga Namanya Indonesia Ini Saya ambil Ini seorang suami Ibu kota itu Presiden Ini istrinya banyak Dilamar Mau gak kamu Oh mau Aku mau kamu Sunting jadi istrimu Dengan catatan Janji Kami nanti hidup Sejahtera Aman Damai Maka sultan-sultan itu Oke bubar Aku bergabung Kerupahmu Bergabung rumah Indonesia Tapi setelah Merdeka Di rumah Indonesia Beberapa istri-istri Yang tadi Berjanji tadi Dikianati Ternyata Apa Rumah tangganya Alamnya Semakin miskin Kayaknya tidak Makmur Andekan Buli-milih Sejarah dirubah Mungkin Kembali-balik Ini cerai Jangan jalan Tentu ini analog Saja Mengapa Mereka itu dulu Mau Bergabung Yakin berharap Bahwa kalau aku bergabung Dalam rumah bangsa Rumah tangga Indonesia itu Aku menjadi makmur Dan baik Pertanyaannya kok tidak Nah ini tolong Para pemimpin Pemerintah Yang berada di pusat ini Tolong dipikirkan Betulkah Apa yang Anda lakukan itu Memberikan janji itu Apa yang diambil oleh Prof Komar ini adalah Mencoba Mengambil Merefleksikan Lebih jauh Apa yang dikatakan tadi itu Kan lihat ke dalam Kalau lebih jauh Kita melihat ke dalam Sosial dan lingkungan tadi Ya Papuan dapat apa coba Emasnya dikuras Rayatnya dari dulu Tidak maju-maju Ribut melulu Kalimantan rusak Ya Gitu Andai kan gini Dulu saya jadi Kerajaan sendiri Kali gitu Sebagaimana di Eropa Kan banyak negara kecil-kecil Iya Di Brunei ada kan Nah apakah kita mau digugat Oleh sejarah Jadi ada dua Kedatangan Pop ini Pertama Dengan Tidak perlu ada kata-kata Tapi memberikan contoh Untuk kemudian Membuat kita punya Reflection Ya Sederhana lah Kira-kira gitu Yang kedua Dengan statement-statement tadi Kita tuh pelayan Untuk mengingatkan soal Dehumanisasi Dan ini ada selingkungan Dan Prof Jangan lupa Itu akan bisa berdampak Kalau kita berada Dalam satu resonansi yang sama Getarannya itu bisa kita rasa Kalau misalnya Orang-orang yang dimaksudkan Oleh pesan Mulia dari Paus tadi Itu sudah disuarakan Ya lewat Tanpa kata-kata Dengan pidato Kok masih gak nyampe Beda-beda frekuensi Prof Yang satu bicara di gelombang AM Yang satu di FF Dampaknya apa nanti Memang saya juga khawatir Kalau itu hanya Menjadi ornamen politik Perlu Pak Saya khawatir nanti Ada cara lain Semesta ini mengingatkan Dengan cara lebih Jangan-jangan Saya tidak berharap Saya tidak berharap Karena mungkin ya Mungkin nih Saya ketemu Bang Don Sepuluh tahun lalu Masih gampang cari Cara ngasih tahunya Bang Don Yang terlalu banyak Makan kolesterol Tapi setelah sepuluh tahun Berkuasa Sudah susah ngasih tahu Bang Don Tetapi paling tidak Kehadirannya Memberi peringatan Atau mengingatkan kita Tentang hal-hal yang tidak boleh Pemimpin itu bisa sederhana Dan sederhana itu indah Kesederhana itu bisa mewah sekali Untuk Bagi pemimpin Atau mungkin Tamparannya kurang keras Prof Saya khawatir Nanti ada butterfly efek Sehingga kalau ini dikapitalisasi Ini mengkristal Ini loh Cara jadi pemimpin yang bagus Seperti ini Nah mestinya Orang merdeka Orang berpendidikan Berhadap Pancasila Cukuplah Kehadiran pos Sebagai satu warning Ya itu poinnya Itu Jangan sampai kemudian Kalau Rakyat kesel Dia punya cara sendiri Dan satu poin Jangan lupa ya Paus itu Eksplisit Ikut perhatin Membela nasib Palestina dan Genggara Setuju Itu Oke Tapi ada satu pair lagi Prof Yang harus kita pikirkan Sambil kita rehat sejenak Saya mau bantu Prof Komar Memikirkan siapa kira-kira Role model yang tepat Untuk dijadikan contoh di kelas Kalau kita bicara Mata kuliah Etika politik Terah kan Kopi dulu Kalau bisa Kami segera kembali Sesaat lagi Anda masih bersama kami Dalam Don Cash Saya Don Indekaiser Dan saya Don Busbus Selamat Sama-sama Don Dan kami boleh berdiskusi Sesuatu yang berat Tapi Tidak perlu disampaikan Dengan cara yang berat Saya ingat apa yang kamu ngomong tadi Don Apa Pak Soal Siapa yang bisa jadi Panutan untuk Bicara tentang etika politik Itu urusan berat Biar Prof Komar aja yang jawab Kita gak usah mikir itu Gimana Prof Pada satu Masyarakat tradisional Diperlukan sosok pemimpin Sebagai panutan Oleh Tasimua Antara dirinya dan masyarakat Negara itu menyatu Iya Tapi ketika masyarakat Semer modern Maka Harapan itu Tidak sepenuhnya Ditampilkan pada pemimpin Pada sistem Makanya Berapa negara-negara Yang sistemnya bagus Masyarakatnya Otomatis Dipaksa Untuk ikut Mentaati Etika sosialnya Hanya saja Dalam lingkungan keluarga Tentu Penampilan pribadi-pribadi Di sekolah Masih ada Tapi di luar komunitas ini Etika politik Itu Dikawal dengan hukum Jadi Kedepan Kalau Anda tanya etika politik Jangan terlalu Diandalkan Pada orang 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 suatu saat meninggal Nanti puyar dong Harus pada sistem Orang bisa berubah Orang bisa berubah Jadi dua-duanya harus ada Orang bisa berubah Bisa berubah Oh ada Tetangga saya Prof Tetangga saya Sebelum dia menjalankan Jadi ketua RT Sangat sederhana Oh tetanggamu Atau ada orang lebih tinggi lagi Saya tidak berani terjebak Dalam situasi yang sulit Tapi buktinya Enggak maksudnya Biar bola itu Prof Komar aja Kami kan Prof Komar sudah bilang Dosen-dosen itu sudah sulit Mengajarkan bagaimana Misalnya di Singapura Ada kan Tidak bisa sembarang tempat Nyeberang jalan Betul Karena kalau Nyeberang gana denda Atau misalnya di Jepang Tidak ada tulisan Dilarang buang sampah Tapi orang itu Tahu betul Anak pun tahu Walaupun agak mabuk-mabuk Bahwa kaleng Tempat sampah mana Di sini Dilarang buang sampah Orang buang aja kan Nah artinya Satu Aturan kalau dilanggar Ada krisis percontohan Dan krisis etika sosial Yang bagus dua-duanya Tapi bisa jadi Enggak Prof Di negara-negara lain itu Dia memang sudah punya Standar etik yang tinggi Based on kulturnya Oh ada Dalam masyarakat kita Di bawah Itu sih masih berlaku Tapi ketika semakin ke atas Ini kan terjadi proses Apa Hibrida Benturan kebudayaan Kulturnya Sehingga terjadi anomali-anomali Justru sekarang ini Sejujurnya Tugas pemimpin itu Bagaimana memperkuat Menata etika politik Dan memberi contoh Dan kalau perlu Belajar pada masyarakat Kata kuncinya itu Belajar pada masyarakat Karena problemnya itu kan Setelah melihat ke atas Mereka tidak dapatkan pelajarannya Akhirnya itu Punya efek tiru Yang jelek Terutama untuk anak-anak Kalau kemudian Orang selalu bicara Kunci dari semua itu Adalah pendidikan Cuma kita kemudian Di dunia pendidikan Kita juga berputar pada lingkaran setan Yang masyarakatnya Jalan seperti apa Politik dan penguasanya Jalan seperti apa Itu ada kebingungan Selama 10 tahun ini Saya kadang-kadang berpikir Ada nggak Satu tema pokok Yang bicara tentang Revolusi mental Dan pendidikan Kan sudah pernah Dalam pemerintahan pertamanya Pak Jokowi Pertanyaannya Cuma apa Menjadi acuan tidak Tentang karakter Pendidikan Gitu Saya pernah ingat ini Prof Ini pribadi Saya ingat itu Awal-awal Ketika Pak Jokowi Melaunching Revolusi mental Saya tahu Yang menulis Revolusi mental itu Yang kemudian Turun di kompas itu Siapa gitu Prof Lalu kemudian Bukan mental katanya Mental Lalu Pak Jokowi ini Kemudian Pergi ceramah di UGM Tanya Saya kebetulan Interview beliau sebelumnya Tentang sikap mental Bangsa Indonesia Saya baca buku Ketika saya masih kuliah itu Punya Prof Kucaran Inggras Kemudian Saya waktu SMA Baca Litani Manusia Indonesia Menurut Mokhtar Lubis Saya kasih tahu ke beliau Pas waktu mau beliau Ke Jokowi Dia tanya saya Pak Don Apa sih Isi dari buku itu Lalu kemudian Pidato Mokhtar Lubis Saya kasih tahu Karena beliau Mau pidato itu Karena soal revolusi mental Semua orang pada waktu itu Berang Oh ini akan bagus Dan ketika belakangan Saya tidak melihat Bahwa itu berapi-api Dan menggebu-gebu Bahkan hampir sepanjang pemerintahan Saya pikir Adang hilang Dia berevolusi Bang Saya mau tanya ke Prof Kekuatan kita Jalan dengan revolusi mental Seperti apa Ada berapa kemungkinan Satu Yang dia bayangkan itu Ternyata sudah terjadi Mentalnya sudah baik-baik Atau Atau bahwa terlalu berat dilakukan Atau ketika Atau lupa Atau kalau umpat Itu berseberangan Dengan satu agendanya Macem-macem kan kemungkinan Atau mungkin berat Karena dia sulit Menyotohkan gitu kan Iya berat untuk memikulnya Macem-macem Tapi yang terjadi kemudian Itu hilang aja Ya hilang Dulu padahal itu Ditugaskan ke Menko Saya juga awal-awalnya Yang banyak PMK Saya ada dalam sebuah grup Yang terdiri dari sejumlah orang Namanya grup itu Remen Revolusi mental Saya pikir-pikir Saya baca dari situ Tapi kok faktanya Seperti apa Di lakaran Pak Abang lihat Yang di grup-grup itu Sudah berubah Belum semua Sudah pecah-pecah grupnya Jadi gitu Saya pikir-pikir Loh orang tidak lagi Dalam Dalam Kesatuan Berpikir tentang itu Menghilang begitu saja Mungkin seperti kata Prof tadi Baru saya Saya dulu juga Ikut di Bapak Nas Tapi mungkin Cara pandang kita salah Ini sudah Sudah mengalami revolusi mental Apalagi mau dilaksanakan Jadi Sudah tidak Pas lagi dong Isu itu sudah tidak Sudah dilaksanakan Jadi tidak perlu lagi Itu terlalu berat Antara kata Dan melakukan revolusi Itu suatu kayalan Amanat dari Gini Reformasi itu kan KKN Salah satu Salah satu Sasaran revolusi itu Memberantas KKN Itu salah satu ukurannya Nah pertanyaannya adalah KKN itu bergembang Atau menyusut Atau hilang Nah Kalau menurut KKN Pengamatan Prof Berarti revolusi mental itu berarti Tidak mempan Prof Kalau Presiden ditanya Tanya Menteri Tanya KPK Tanya ini Gitu Sementara yang Masing-masing itu Keliatannya Diam-diam saja Kan korupsi Soal nepotismenya Soal nepotismenya Waduh Itu sudah Open book Oke Jadi Tapi saya jamin Tahu beliau apa yang mau dikatakan Sampaikan pesan Sebentar Tadi kata Prof Kan ini angkanya Naik semua Tapi saya jamin selamat 4 hari Dari tanggal 3 sampai 6 September Iya Semua statistik itu Membaik menurun Sejak Paus Francisus datang di Indonesia Lupa dulu Lupa Tapi Paus kan tidak berdomisili Di Jakarta Prof Dia akan kembali Ya kan dalam tugas-tugasnya Ya kan Memimpin umat Setelah itu Apa yang terjadi Kita kembali kepada Angka-angka yang buruk tadi Prof Ya dua kemungkinan Sebagai Mesiah Siapa tahu kemudian Membersihkan semuanya itu Sehingga baik itu kan Atau memberikan Enjin amunisi Untuk memperbaiki demokrasi Pembersihan Blah-blah-blah Atau itu sekedar selingan saja Setelah beberapa hari Juga dilupakan lagi Karena bangsa kita itu Pelupa Nanti muncul lagi Agenda-agenda lama Yang tertunda Oleh kedatangan Paus ini Ya kita lihat saja Ya Tapi saya lebih cenderung Pilih yang pertama Karena kan katanya Prof Kita sudah revolusi mental Jadi lebih muda yang pertama Bang Don Kita dulu punya Gus Dur kan Ya Kita ada Cak Nur Dan lain-lain Dan setelah Cak Nur Kita punya Prof Koma Saya tidak menyembun Saya ingin menggirkan Artinya Orang-orang seperti itu Termasuk Prof Koma Punya tugas Ya Ketika Paus Kemudian kembali Anda lah Prof yang harus Meneruskan Apa yang bisa Anda sampaikan Kepada Republik Rumah Besar nama Indonesia ini Prof Satu ya Dengan segala kekecewaannya Saya itu gembira Masyarakat kita itu Masih terjaga Kohesi sosialnya Kedua Konflik Sentimen Isu antaragama Semakin Relax Cebong Kamret Nggak ada Kemudian Antarparti politik itu Serai ideologi Semakin Dekat Pancasila Tidak radikal Kemudian Yang ribut Itu kan menengah ke atas Tapi mereka sekaligus Juga paling educated Paling betong jawab Yang ketiga Yang saya khawatir Kepercayaan masyarakat Pada parpol Pada politisi Itu turun Ini ke depan Harus perbaiki Sebab kalau tidak Maka kemudian Pemerintah Yang dibentuk oleh parpol Akan kehilangan Di bawah Daya imperatifnya Kurang di mata masyarakat Berarti harus ada yang Disampaikan Prof Kepada kepala rumah tangga Kita yang baru ini Apa? Ya itu Aktor lembaga Yang paling Punya akses Memperbaiki bangsa ini Adalah parpol Karena parpol Yang melahirkan DPR Parpol Membentuk pemerintah Maka Endaknya parpol Melahirkan presiden juga Melahirkan presiden juga parpol Parpol endaknya Membersihkan dirinya Mencerdaskan dirinya Merevelage dirinya Perbaikilah Karena dia yang paling Punya akses Terhadap kekuasaan Oke Oke bang Sudah ngecas lagi hari ini Saya ingin menyampaikan sesuatu Boleh Saya merasa bahwa ketika Pop datang Ketika memuji soal Keberagaman kita Yang indah Dan saya Pikir itu bukan Sebuah pujian kosong Itu adalah fakta Yang sebetulnya Teramat langka di dunia ini Dan mestinya Menjadi amunisi kita Untuk kemudian Mempererat Persaudara Yang sudah ada Dipererat Kemudian tadi Simbol lorong Kemudian Yang dipindah Di Mesir Citi Kelad Kemudian pertemuan Dengan imam besar Mesir Citi Kelad Dan berbagai kelompok agama Itu adalah sebuah simbol Yang justru memperkuat Apa namanya Kenyataan Bahwa kita memang Sangat beragam Memang pop ini Dari Asal Awal mula Itu Kalau kita mendalaminya Itu betul-betul Hidup Untuk Orang lain Bukan untuk dirinya sendiri Mungkin susah untuk mengatakan Dia sudah selesai Dengan dirinya sendiri Itu sejak Dia memilih Kehidupan Sebagai imam Lalu kemudian dipilih Sebagai paut Pasti itu adalah Jalan hidupnya Ya asli Itu original Ada pesan yang indah Kemudian saya ambil Pesan indah Dari pernah dia Yang pernah kita baca Dan saya kira Banyak penonton Yang sudah baca Sungai itu Tidak minum air Mereka sendiri Pohon Tidak memakan Buahnya sendiri Matahari Tidak bersinar Untuk dirinya sendiri Bunga Tidak menyebarkan Keharuman Untuk dirinya sendiri Artinya apa Hidup Untuk orang lain Adalah Aturan alam Kita semua Dilahirkan Berempati Peduli Untuk saling Membantu Dan itu Itu salah satu Apa namanya Pesan yang Rasanya legend Banyak orang tahu Oke Setuju Dan mudah-mudahan Diskusi kita kali ini Mengingatkan Kita tidak jadi Maling kundang Ya Prof Ini udah Kayak rohani Saya cuma Mengutip Kita semua Dilorong Menuju ke Satu titik Bagdon Kayaknya Sudah deket Di titik itu Level Makrifatnya Beda Mas saya Makrifat Baca tulisannya Kita tunggu Karya terbaru Prof ya Saya sih berharap Nanti pas ulang tahun Oktober Prof Adalah sesuatu Yang dilahirkan Mengingatkan Kita semua Termasuk para Imam-imam Bukan cuma Imam di tempat Ibadah Tapi di rumah Besar Indonesia Oke Prof ya Sehat selalu Selamat buat keluarga Terima kasih Prof Terima kasih